Intro Surah saudara kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai seri teologi kristal dan saat ini kita akan membahas mengenai penciptaan dunia materi sebelumnya kita akan membaca Alkitab di dalam kejadian pasal 1 kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi semudara raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Nah surah saudara saya hanya membaca tiga ayat ini karena kalau membaca sampai di ayat yang ke 30 ya 31 tentu akan panjang sekali tetapi nanti saya akan tetap menjelaskan surah saudara karena ini berkenaan dengan penciptaan dunia materi yang diadakan oleh Tuhan selama 6 hari yang pertama-tama yang perlu kita pahami dari karya penciptaan Tuhan ini adalah bahwa penciptaan ini bersifat ex nihilo ex nihilo berarti itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada create out of nothing creatio ex nihilo diciptakan dari tidak ada menjadi ada jadi Tuhan tidak membutuhkan alat bantu apapun Tuhan juga tidak membutuhkan bahan-bahan yang sudah tersedia dari apapun ya untuk menghasilkan atau untuk memproduk dunia atau alam semesta ini surah saudara tetapi itu murni dari karya penciptaan yang bersifat dari tidak ada menjadi ada ya dari tidak ada menjadi ada nah surah saudara perlu kita pahami bahwa penciptaan ini seharusnya ya bersifat kekal karena yang menciptakan adalah Allah yang kekal tetapi kemudian kita melihat hasil yang diakibatkan ya dari karya penciptaan Allah yang kekal tadi itu bersifat sementara ya bersifat dikurung oleh ruang dan waktu dan oleh karmanya surah saudara maka para ahli teologi itu memikirkan bahwa tidak mungkin dari Allah yang kekal itu ya dia bertindak secara tidak kekal ya tidak mungkin Allah yang kekal itu berkarya secara tidak kekal melakukan tindakan secara tidak kekal karena itu bertentangan dengan naturnya yang kekal hanya manusia yang bersifat temporer yang bersifat dikurung oleh waktu yang bertindak di dalam waktu nah bagaimana mungkin Allah bertindak di dalam waktu dan karena problem ini surah saudara maka para ahli teologi memikirkan bahwa tindakan penciptaan Allah yang kekal itu adalah bersifat kekal karena lahir dari Allah yang kekal tetapi hasil yang di sorry akibat yang dihasilkan ya dari karya penciptaan yang bersifat kekal itu bersifat sementara ya jadi yang menciptakan adalah Allah yang kekal maka tindakan penciptaan Allah bersifat kekal tetapi hasil yang diakibatkan oleh penciptaan ini surah saudara itu bersifat sementara maka dikenal istilah ya aktif kriesen aktif kriesen itu adalah penciptaan aktif yaitu merujuk kepada tindakan kekal Allah di dalam mencipta lalu kemudian hasilnya itu disebut sebagai pasif kriesen atau merujuk kepada karya ciptaan Allah alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia itu dilihat di dalam kesementaraan dilihat di dalam konteks ruang dan waktu jadi penciptaan aktif itu merujuk kepada tindakan kekal Allah dan penciptaan pasif itu merujuk kepada hasil yang diakibatkan oleh penciptaan Allah tadi dimana itu bersifat temporer atau dikurung oleh ruang dan waktu nah demikian itu penjelasan daripada para ahli surah saudara mengenai kesulitan ini dan kita juga perlu memahami surah saudara bahwa penciptaan ini bersifat enam hari secara literal Alkitab tidak pernah mengajarkan kita bahwa ada penciptaan itu yang sifatnya berjuta-juta tahun atau bermilyar-milyar tahun sebagaimana diajarkan di dalam sains saudara saudara kalau meneliti teori evolusi saudara mendapatkan hal semacam ini disitu tetapi Alkitab berkata bahwa penciptaan itu bersifat enam hari tetapi ada banyak ahli teologi saudara yang kemudian mencoba mengawinkan atau mengkombinasikan antara penemuan sains dan apa yang dikatakan oleh Alkitab mereka berkata bahwa sains bisa diadopsi diakomodir untuk kemudian dikombinasikan dengan ajaran Alkitab dan kemudian mereka memberikan penafsiran yang bagi saya aneh jadi mereka mengajarkan ada dua kali penciptaan ada penciptaan yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan dan ketika penciptaan pertama kali itu dikerjakan oleh Tuhan memberontaklah iblis di sorga lalu kemudian dia mengacaukan segala yang diciptakan oleh Tuhan jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu dikacaukan dan oleh karenanya perlu Tuhan menciptakan kembali recreation perlu menciptakan kembali apa yang sudah dirusak oleh iblis sehingga ada penciptaan yang kedua atau recreation jadi ada penciptaan pertama ada penciptaan kedua dan bagi mereka mereka menafsir ayat-ayat yang saya sudah baca tadi terutama ayat kedua ayat pertama kedua dan ayat ketiga mereka berkata bahwa pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi ini langit dan bumi yang pertama bumi belum berbentuk dan kosong gelap buli teman untuk pisang muda raya dan roh Allah melayan-layan di atas permukaan air di antara ini di antara oh sorry ayat pertama dan ayat kedua antara ayat pertama dan ayat kedua itu itu ada satu gap kata mereka ada satu gap yang panjang sekali jadi ayat pertama merujuk kepada penciptaan pertama Tuhan lalu ayat yang kedua itu muncul setelah dunia ini diobok-obok oleh iblis yang memberontak kepada Tuhan itu sebab dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya bumi belum berbentuk dan kosong itu mereka terjemahkan sebagai chaos bumi itu chaos kacau balau bumi itu kacau balau dan semacam itu saudara jadi ada gap jadi bagi mereka ada jarak yang mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun antara ayat pertama dan ayat yang kedua seperti itu sehingga mereka dengan penafsiran semacam ini mereka mencoba mencari satu perdamaian atau semacam sintetis antara teori penciptaan Kristen yang diajarkan Alkitab dengan teori yang ditawarkan oleh sains dan bagi mereka ayat ketiga ketiga dikatakan pada hari pertama Tuhan menciptakan terang bagi mereka itu merujuk kepada rekreation atau penciptaan kembali yang diadakan oleh Tuhan Allah setelah langit dan bumi yang pertama dirusak dikacau balaukan oleh oleh iblis tetapi tafsiran yang semacam ini tidak mempunyai dasar Alkitab saudara karena tidak satu pun disitu merujuk ada pemberontakan iblis dan juga tidak satu pun disitu bukti-bukti yang merujuk bahwa itu menyangkut gap antara ayat satu dan ayat dua itu dalam jangka waktu yang panjang sekali ribuan tahun atau jutaan tahun atau miliaran tahun saudara dan ada yang seperti itu disini ini antara ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga saudara itu semua terjadi pada hari pertama itu satu set jadi ayat pertama itu sebetulnya merupakan semacam satu statement pembukaan untuk seluruh karya penciptaan Tuhan selama enam hari pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu statement saudara lalu pada saat bumi mulai dibentuk oleh Tuhan pada hari pertama tentu saja waktu bumi sedang dibentuk tentu saja dia belum berbentuk dan kosong masih ada proses selanjutnya ada hari kedua ketiga keempat dan ke enam saudara baru selesai jadi tentu saja belum berbentuk dan kosong maka istilah dalam bahasa Ibrani tohu wafohu saudara lalu kemudian ditafsirkan sebagai kacau balau atau chaos ini tafsiran yang ngawur tafsiran yang kacau tidak ada kekacauan di sana tetapi belum berbentuk dan kosong mengapa belum berbentuk dan kosong karena belum selesai atau tuntas seluruh karya penciptaan Tuhan karena memang rencananya Tuhan mencipta selama enam hari saudara dekri Tuhan mencipta selama enam hari bukan satu hari atau bukan semacam membalik telapuk tangan semacam itu saudara ada prosesnya dan Tuhan memilih cara semacam itu di dalam karya penciptaannya jadi sekali lagi istilah bumi belum berbentuk dan kosong itu merujuk kepada masih sedang proses dibentuk masih sedang proses ditata dan gelap gulita katanya tentu saja ada gelap gulita tidak harus ketika dikatakan ada gelap gulita lalu asosiasinya itu oh setan gelap pekerjaan setan ini merusak gelap tidak saudara mengapa ada gelap gulita itu konsekuensi logis bahwa Tuhan belum menciptakan terang saat terang belum dicipta tentu ada gelap gulita di dalam apa yang Tuhan sudah ciptakan ya bumi yang Tuhan sudah ciptakan ya saudara jadi itu semacam konsekuensi logis tetapi pada hari yang pertama itu juga ya ketika dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya gelap gulita menutupi samudera raya pada hari pertama itu juga Tuhan menciptakan terang Tuhan menciptakan terang dan oleh karena itu sangat logis sekali ketika dikatakan ya ayatnya yang kelima dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama mengapa saya katakan logis sudah ada petang sudah ada pagi ya sudah ada siang sudah ada malam karena memang hari pertama sudah diciptakan terang bagian bumi yang menghadap kepada terang itu disebut siang dan bagian bumi yang membalahkan terang itu disebut sebagai malam clear saudara clear sangat jelas jadi antara ayat pertama sembah dan ayat yang ketiga itu terjadi pada sorry ayat pertama sembah dan ayat yang kelima itu terjadi pada satu hari yaitu hari pertama jelas ya saudara ya lalu sekarang saudara saya kembali menegaskan bahwa penciptaan ini bersifat enam hari ya secara harafiah dan bukti-bukti Alkitab itu mendukung pandangan semacam ini jadi bukan enam hari tapi tidak harafiah enam hari yang bersifat simbolik mungkin maknanya berjuta-juta tahun karena ya satu harinya Tuhan itu ribuan tahunnya manusia ya sedangkan satu tahunnya sorry sedangkan satu harinya manusia mungkin itu jutaan tahunnya Tuhan begitu ya saudara tetapi ini adalah pandangan yang mengada-ada karena bagi saya ini mencoba mengaburkan ajaran Alkitab yang sudah sedemikian jelas ya dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tidak ada yang illogikal tidak ada yang tidak rasional disini kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa maka dia bisa melakukan apa saja bahkan bahkan kalau dia mau untuk menciptakan dunia bukan enam hari tetapi langsung sekejap ya dalam satu detik ya bisa kenapa tidak bisa tetapi Tuhan di dalam dekret kekalnya memilih untuk mencipta selama enam hari saudara nah saudara penciptaan selama enam hari secara literal atau harafiyah ini didukung oleh Alkitab alasan pertama itu istilah ibrani untuk hari yaitu yom saudara istilah yom ya hari itu tidak pernah merujuk kepada hari-hari dalam pengertian yang tidak biasa tetapi selalu merujuk kepada hari dalam pengertian literal atau biasa sebagaimana kita kenal sekarang satu hari 24 jam saudara satu hari 24 24 jam ya jadi istilah yom ini sendiri tidak pernah merujuk kepada pengertian lain kecuali ya di dalam pengertian sebagaimana digunakan sehari-hari ya hari di dalam pengertian literal atau harafiyah alasan pertama itu lalu alasan yang kedua saudara itu ada frase disini saya sudah singgung tadi jadilah petang dan jadilah pagi ya hari kedua juga sama hari ketiga sama dan seterusnya ada frase jadilah petang dan jadilah pagi loh kalau firman Tuhan berkata jadilah petang jadilah pagi petang itu apa sore hari waktu matahari tenggelam pagi itu apa pagi hari waktu matahari terbit ini bahasa yang begitu literal begitu harafiyah jadilah pagi jadilah petang jadilah pagi siang dan malam ditegaskan eksistensinya disana nah kalau demikian maka ini pengertiannya mesti hari-hari biasa kalau bukan hari tidak biasa hari dalam pengertian simbolik yang mungkin jaraknya kita tidak tahu berapa lama mungkin jutaan tahun ribuan tahun atau miliaran tahun tentu frase jadilah petang jadilah pagi tidak relevan disini tak usah disebut disini tetapi justru karena menunjuk kepada hari secara literal maka frase jadilah petang jadilah pagi muncul disini alasan ketiga sekarang itu ada perintah untuk merayakan hari sabat di dalam perintah itu Tuhan berkata kalau saudara membaca keluaran pasal yang ke-20 saudara disana perintah mengenai hari sabat yang hukum ke-4 dikatakan ingatlah hari sabat dan kuduskanlah ya hari sabat dan kuduskanlah 6 hari lamanya engkau bekerja hari ketujuh engkau harus stop harus berhenti dari semua pekerjaanmu karena 6 harilah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan pada hari ketujuh Tuhan berhenti dari karya penciptaannya alasannya clear dan jelas ada perintah untuk merayakan sabat nah perintah untuk merayakan sabat ini harafiah literal atau simbolik jelas harafiah itu sebab orang Kristen 6 hari kerja hari ketujuh hari minggu kita berhenti kalau kita menghitung dari Senin tapi kalau penangkalannya Yahudi seminggu itu adalah hari pertama Sabtu adalah hari ketujuh jadi di dalam tradisi perjanjian lama orang Yahudi perjanjian lama mereka sabat pada hari Sabtu berhenti dari segala pekerjaannya pada hari Sabtu tetapi kemudian setelah di dalam sejarah gereja terutama di dalam tradisi yang di wariskan oleh para rasul di mana mereka mempunyai kebiasaan berkumpul pada hari pertama yaitu hari minggu maka kemudian kita orang Kristen juga beribadah pada hari minggu mengikuti tradisi para rasul dan juga bahwa pada hari minggu itu sekaligus kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit pada pagi-pagi hari minggu itu sebab kita beribadah pada hari minggu dan kita tidak beribadah pada hari Sabtu nah seluruh sedara ada perintah hari sabat merayakan sabat secara literal secara harafiah bukan simbolik lalu kemudian rujukannya adalah karya penciptaan sebab enam hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan hari ketujuh dia berhenti dari karya penciptaannya nah kalau hari sabat ya perintah sabat itu literal harafiah maka yang dirujuk pun yaitu karya penciptaan Allah mesti harafiah berarti enam hari harafiah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan hari ketujuh dia berhenti dari segala karya penciptaannya ketiga alasan ini adalah ketiga alasan yang kuat sekali tidak mungkin diganggu gugat seorang sedara lalu kemudian karena hanya mau menyesuaikan diri dengan pendapat daripada sains yang tidak tentu benar seorang sedara kalau alkitab selalu benar sains tidak tentu benar ada yang benar ada yang salah dan di dalam hal ini kalau sains berkata alam semester ini diciptakan selama jutaan tahun prosesnya itu jutaan tahun berevolusi begitu lama begitu panjang itu jelas salah tidak mungkin benar alkitab selalu benar teori-teori buatan manusia bisa benar kalau cocok dengan alkitab bisa salah kalau tidak cocok dengan alkitab seorang sedara nah seorang sedara maka ketiga bukti ini tidak bisa dibantah begitu kuat seorang sedara Tuhan mencipta selama enam hari dan pengertiannya harafiah literal bukan simbolik lalu yang ketiga seorang sedara yang kita perlu perhatikan juga bahwa penciptaan ini penciptaan ini bersifat tertib dan teratur mengapa demikian karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai natur tertib dan teratur Tuhan adalah suci baik bijaksana dia adalah Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang agung mulia tidak mungkin Tuhan yang agung dan mulia bersifat tidak teratur bersifat chaos kacau balau bersifat apa namanya asal-asalan tidak senonoh tidak sopan dan lain sebagainya saudara karena dia adalah Tuhan yang tertib dan teratur maka ciptaan pun yang diciptakan oleh Tuhan bersifat tertib dan teratur dan bagaimana dia berkarya dalam mencipta juga bersifat tertib dan teratur saudara kalau memperhatikan ada kesejajaran yang indah antara tiga hari pertama dan tiga hari yang keempat tiga hari yang kedua sorry ada kesejajaran yang indah antara tiga hari pertama dan tiga hari yang kedua tiga hari pertama saya sebut hari pertama Tuhan cipta terang hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala ini angkasa ini hari ketiga apa Tuhan menciptakan daratan jadi lautan daratan dipisah segaligus pada hari yang sama pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di darat lalu kita lihat sekarang hari keempat, hari keempat Tuhan menciptakan apa? benda-benda penerang benda-benda penerang ini dalam bahasa asil Alkitab itu disebut sebagai benda-benda pembawa terang jadi dalam istilahnya itu light bearer, light bearer itu pembawa terang, jadi matahari itu bukan terang itu sendiri bulan bintang-bintang bukan terang itu sendiri, apalagi bulan bulan itu tidak punya cahaya sendiri dia hanya mementulkan itu cahaya matahari ke bumi saudara, jadi benda-benda angkasa ini bukanlah terang itu sendiri, tetapi terang itu sendiri dicipta pada hari pertama saudara mesti hati-hati kalau saya bilang terang, jangan diasosiasikan dengan Yesus sebagai terang Yesus sebagai terang itu pengertiannya bersifat rohani tetapi terang yang dicipta pada hari pertama itu terang yang bersifat material saudara terang cahaya, light seperti itu itu yang diciptakan pada hari pertama jadi asosiasinya materi jadi jangan bilang terang yang dicipta hari pertama itu Yesus Kristus, salah Yesus tidak pernah dicipta Yesus terang dalam pengertian rohani yang menerangi kita supaya kita jangan bodoh jangan gelap jangan diikat oleh dosa dia yang bahkan melepaskan kita dari dosa dengan pengorbanannya sendiri saudara jadi mesti dibedakan jadi terang yang dicipta hari pertama itu terang sudah ada dan hari keempat ketika benda-benda penerang dicipta itu mereka hanya membawa apa namanya terang yang sudah dicipta hari pertama maka disebut light bearers pembawa-pembawa terang seperti itu saudara jadi hari pertama Tuhan cipta terang hari keempat Tuhan cipta benda-benda pembawa terang lihat kesejejarannya indah ya lalu yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala nah istilah cakrawala ini saya perlu jelaskan saudara karena saudara akan berpikir nanti kalau memang bumi sudah dicipta dan bumi itu pasti ini kan dikatakan dalam hari pertama bumi sudah dicipta bumi belum berbentuk dan kosong gelap kulit menutupi samudara raya dan seterusnya nah bumi sudah dicipta berarti kan mesti otomatis ruang ada ruang bumi pasti ditempatkan di ruang bumi dicipta ada ruang otomatis lalu apalagi Tuhan menciptakan cakrawala ada ruang ya cakrawala kan ini Alkitab ini irasional ya tidak masuk akal penjelasannya kalau bumi sudah dicipta otomatis kan sudah ada ruang mengapa hari kedua ciptakan cakrawala lagi nah supaya jangan salah paham saudara cakrawala yang dimaksud itu bukan Tuhan cipta ruang bukan ruang otomatis ada ketika benda materi ada begitu bumi dicipta hari pertama ruang otomatis ada karena materi apapun dia berada dalam ruang ya saudara materi terbatas maka dia berada dalam ruang yang terbatas nah seluruh saudara apa maksudnya Tuhan ciptakan cakrawala kalau saudara baca teliti ayat itu dikatakan Tuhan memisahkan air dari air air di bawah dan air di atas air di bawah yaitu air yang melekat semudaraya yang melekat di bumi ya air yang di atas yang dimaksud itu di dalam tafsiran pada teolog ya termasuk Louis Berkof menafsirkan itu adalah air yang Tuhan singkapkan ke atas ya menjadi semacam lapisan kabut yang halus ya jadi bukan air dalam pengertian lautan air itu disingkap ke atas sehingga di bawah ada lautan semudera yang meliputi bumi lalu di atasnya juga ada semudera yang membungkus bumi lalu di tengah-tengah ada cakrawala bukan ya tetapi air yang disingkap ke atas itu berupa kabut ya yang 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 halus ya ya dia tidak bisa turun sebagai hujan ya karena belum ada hujan saudara ya jadi dia kabut yang halus yang melapisi atau melingkupi seluruh bumi dan di antara kabut di atas yang halus itu tadi ya dengan air yang melekat di bumi itu ada ruangan itulah yang disebut sebagai cakrawala nah itu yang diciptakan Tuhan pada hari kedua saudara saya sedikit lanjut mengenai hal ini ketika Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah ya ketika terjadi pada zaman Nuh dikatakan Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan menurunkan hujan perhatikan baik-baik tingkap-tingkap di langit menurunkan hujan air dari mana itu ya air tadi yang disingkap ke atas yang berupa kabut yang halus itu tadi oleh karena kuasa Tuhan kemudian memadat dan menjadi cair ya lalu kemudian turun ke bumi berupa hujan saudara lalu dikatakan Tuhan membuka semua mata air dan akhirnya karena air yang disingkap ke atas yang berupa kabut tadi itu kemudian turun berupa hujan ke bumi semuanya ya tidak tersisa satu pun lalu mata air dibuka semua oleh Tuhan maka bumi kembali tertutup oleh air sepenuhnya kira-kira mirip keadaannya ketika dikatakan dalam ayat 2 kitab kejadian pasal 1 ini tadi ya gelap bulita menutupi semudera raya ya ada semudera raya ya ada air yang menutupi seluruh bumi demikianlah kira-kira kondisi bumi ya ketika zaman Nuh ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah jadi air bah itu bersifat seluruh bumi mengapa itu mungkin karena kabut-kabut di atas ya yang berupa kabut tipis sekarang memadat kemudian turun menjadi hujan dan bumi kembali ditutupi itu sebagainya para ahli mengatakan bahwa ya terutama ini saya membaca di dalam satu tafsiran kitab kejadian yang sangat bagus sekali ya yang ditulis oleh seseorang yang bernama Morris ya itu buku itu judulnya the genesis record saudara the genesis record ya itu dikatakan disana pada saat belum ada air bah Nuh ya ketika kabut di atas itu belum turun ke bawah menjadi hujan ya itu bumi menjadi hunian yang sangat nyaman sangat indah tidak ada kutub utara tidak ada kutub selatan ya tidak ada daerah yang dingin tidak ada daerah yang lebih panas bumi merata sejuknya karena dilepisi oleh kabut ini tadi ya yang tipis ya yang halus dan ketika matahari akan mengenai bumi panas matahari itu didistribusikan secara merata di seluruh lapisan kabut itu tadi sehingga panas yang sampai ke bumi itu tidak sampai membakar manusia tetapi juga tidak bisa menyebabkan manusia kedinginan seperti tinggal di kutub utara jadi ada sejuk yang luar biasa dan menjadi tempat hunian yang begitu baik begitu bagus tetapi ketika kabut itu sudah turun berupa hujan dan turun semua ya berupa hujan maka kemudian bumi sudah berubah ketika banjir Nuh itu kemudian apa namanya sudah selesai daratan muncul kembali tetapi tidak seperti daratan yang dulu lagi tidak daratan muncul dimana-mana sekarang sebagaimana yang kita kenal sekarang kira-kira mirip seperti itu mungkin ada pergeseran atau perubahan ya itu bisa terjadi tetapi kira-kira seperti yang sudah ada sekarang ya dan timbulah kutub utara kutub selatan ada daerah yang dingin ada daerah yang panas mengapa demikian otomatis yang jauh dari katulistiwa ya garis katulistiwa ya dimana itu garis apa namanya itu yang langsung ya berhadapan dengan cahaya matahari ya itu mengalami panas ya dan yang jauh dari garis edar sebetulnya bukan garis edar ya bumi kan berputar pada porosnya ya dan ketika bumi berputar pada porosnya itu kan apa namanya mengenai cahaya matahari saudara dan tentu saja seputar garis katulistiwa saudara waktu bumi ini berputar pada porosnya saudara tentu akan menjadi panas sekali karena berhadapan langsung dengan cahaya matahari tetapi kemudian yang jauh dari cahaya matahari tentu akan dingin itu di kutub utara dan kutub selatan ya maka sekarang ada tempat yang dingin ya ini sekaligus ya menjadi satu cara Tuhan untuk mengakal ya untuk mencari jalan keluar atau solusi bagi air yang melingkupi bumi kalau di dalam kisah penciptaan solusi atau jalan keluar untuk mengurangi air di bumi yang melekat di bumi yang berbentuk semudah raya adalah apa Tuhan singkapkan ke atas sebagian air menjadi kabut-kabut yang halus yang melengkupi seluruh bumi dan di tengah-tengahnya kemudian itu antara bumi ya dengan kabut itu ada cakrawala ada angkasa ada ruangan ya maka waktu banjir Nuh tidak ada air disingkapkan ke atas lagi tidak ada lagi caranya bagaimana adanya kutub utara kutub selatan dimana es membeku di sana itu sebagai salah satu cara Tuhan yang bersifat natural dan alamiah untuk apa namanya mencari solusi untuk mengurangi jumlah atau volume air di atas bumi maka ada es di kutub selatan kutub utara nanti kalau pemanasan global terus berjalan ya saudara dan es di kutub mencair ya maka bisa jadi bumi akan banjir air tetapi saya percaya janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi dan air bah lagi sebagaimanapun buruknya pemanasan global bagi saya saya tetap percaya ada providensi Tuhan Allah yang menjaga bumi ini sehingga bumi ini tidak tenggelam oleh air bah Tuhan setia kepada janjinya terhadap Nuh yang mengatakan aku tidak menghukum bumi lagi dan air bah lihat tandanya apa ada pelangi saudara otomatis pelangi muncul secara alamiah karena ada hujan saudara ada matahari ada hujan ada hujan selama matahari bercahaya muncul pelangi saudara zaman waktu belum ada banjir kabut yang di atas belum diturunkan ke bawah tentu tidak ada pelangi saudara jadi Tuhan menggunakan tanda alamiah pelangi yang muncul secara alamiah ketika ada cahaya matahari dan ada hujan itu sebagai tanda perjanjian saudara terhadap Nuh dan saya percaya sebagaimana buruknya pemanasan global bagi saya Tuhan tidak akan menghukum kembali manusia dengan air bah saudara jadi saudara saya kembali kepada penjelasan tadi bahwa cakrawala yang dicipta hari kedua itu itu adalah apa namanya ruangan yang dibuat oleh Tuhan atau space yang dibuat oleh Tuhan antara bumi di bawah dengan air yang di atas yaitu kabut tipis yang melingkupi seluruh bumi tadi nah saudara ciptaan Tuhan pada hari kedua ini itu apa namanya paralelnya sejajar dengan hari kelima hari kelima Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut itu yang berenang-renang di laut di samudera raya dan Tuhan menciptakan burung-burung di udara yang terbang di atas cakrawala saudara jelas ya sejajar ya indah hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala hari kelima Tuhan ciptakan ikan-renang di air di bawah ya di laut ya hari oh sorry dan kemudian Tuhan menciptakan burung-burung di udara yang berterbangan di atas cakrawala hari ketiga Tuhan menciptakan daratan sekaligus tumbuh-tumbuhan memisahkan daratan dan lautan sekaligus tumbuh-tumbuhan diciptakan saudara-saudara kesejajarannya itu ada pada hari ke-6 hari ke-6 ya Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat binatang-binatang di darat tidak hanya digeletakkan begitu saja di darat tapi mereka sudah dipersiapkan dengan tumbuh-tumbuhan yang dicipta pada hari ketiga ya hari ketiga Tuhan cipta daratan dan tumbuh-tumbuhan hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang-binatang di darat sehingga mereka bisa hidup dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di darat terakhir Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan semua sudah lengkap ada daratan ya ada tumbuh-tumbuhan untuk makan ada binatang-binatang ya sebagai semacam teman daripada manusia yang ada di atas bumi ini saudara-saudara untuk manusia itu budidayakan kelola dan perintah mereka saudara-saudara ini sangat jelas di dalam kejadian satu ayatnya yang ke-26 saudara-saudara saya membaca dikatakan di sana kejadian satu ayat yang ke oh sorry saya keliru ayat 28 bukan 26 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi perhatikan baik-baik berkuasa atas mereka bukan hanya sekedar berkuasa kelola budidayakan mereka pelihara mereka kembangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan Allah ya gira-gira itu maksud daripada ayat ini saudara-saudara nah saudara-saudara karena Tuhan tertib dan teratur maka karya penciptaan Tuhan juga tertib dan teratur dan ini sebetulnya menjadi dasar ya bagi seluruh manusia tidak perlu dia kristen atau tidak untuk hidup tertib dan teratur ketika Anda tidak hidup tertib dan teratur ketika Anda hidup dengan tidak senonoh hidup dengan tidak sopan hidup dengan rusak-rusakan maka Anda sedang melawan natur penciptaan yang tertib dan teratur dari Tuhan Allah maka hasilnya tentu ada banyak problem ada banyak kesulitan dan lain sebagainya Anda sembarangan potong hutan banjir datang Anda sembarangan memberikan atau men semen ya memberikan semen kepada seluruh tanah supaya jangan injak lumpur dan lain sebagainya kelihatan bagus tapi air yang jatuh dari atas ya hujan itu tidak punya tempat untuk meresap ke bawah maka timbul banjir ini kebodohan manusia saudara kita mesti tertib dan teratur segala sesuatu ada prinsipnya ada hukumnya ada aturannya saudara karena Tuhan itu tertib dan teratur dan karya penciptaan Tuhan juga tertib dan teratur ini juga sebetulnya menjadi landasan bagi orang Kristen bagaimana kita menyembah Tuhan dan tertib dan teratur bukan saja dari aspek penebusan artinya bahwa Yesus begitu teliti dan tertib ya mempersembahkan dirinya kepada kita itu disimbolkan oleh aturan-aturan persembahan korban ritual-ritual persembahan korban dalam perjanjian lama begitu tertib dan teratur begitu sedikit kacau Tuhan langsung bunuh misalnya Nadab dan Abihu saudara anak-anak daripada Imam Harun saudara begitu tertib begitu teratur pengorbanan Kristus itu begitu tertib dan begitu teratur maka kita harus menyembah dia begitu tertib dan teratur takut dan kentar tetapi bukan hanya itu saudara kalau kita sadar ketertiban Tuhan ya ya ada order yang jelas di sana ya ada order yang jelas ketika mencipta maka kita harusnya menyembah Tuhan dengan tertib dan teratur tapi banyak orang Kristen asal-asalan menyembah Tuhan ya tidak mengerti teologi tidak mengerti firman Tuhan saudara lompat-lompat telanjang-telanjang nari-nari guling-guling di lantai dan lain sebagainya ini adalah pekerjaan setan ya tidak pernah yang tidak tertib itu pekerjaan Tuhan pasti pekerjaan daripada si iblis dan pekerjaan daripada natur manusia berdosa yang ingin memuaskan nafsunya saudara nah mari kita melihat sekarang bagian yang terakhir saya ingin menjawab beberapa keberatan ya terhadap doktrin penciptaan Kristen ya keberatan yang pertama saudara-saudara dikatakan bagaimana ada pagi dan petang atau siang dan malam pada tiga hari pertama ya hari pertama hari kedua hari ketiga ya bagaimana ada pagi ada petang ada siang ada malam ya sedangkan matahari baru dicipta pada hari keempat saya jawab ringkas terang ada itu pada hari pertama bukan hari keempat saya jelaskan tadi matahari bulan dan bintang-bintang hanyalah pembawa-pembawa terang bukan terang itu sendiri nah karena terang sudah dicipta pada hari pertama maka otomatis bagian bumi yang menghadap terang itu jadi siang dan bagian bumi yang membelakangi terang itu jadi malam dan hari pertama saya percaya bumi sudah berputar pada porosnya walaupun belum ada matahari ya yang menjadi pusat ya daripada bumi dan juga planet-planet yang lainnya nanti dimana ada peredaran ya revolusi yang bersifat itu satu tahun ya lalu juga ada perputaran bumi pada porosnya yang sifatnya itu 24 jam ya satu hari ya siang dan malam satu jam eh sorry 24 jam satu hari saudara walaupun matahari belum ada saudara sebagai pusat tata surya oleh karena kuasa Tuhan maka pada hari pertama bumi dimungkinkan berputar pada porosnya apa sulitnya bagi Tuhan maha kuasa untuk melakukan itu saudara maka ketika bumi berputar pada porosnya bagian bumi yang menghadap kepada matahari itu siang dan bagian bumi yang menghadap yang membelakangi sorry bukan matahari ya bagian bumi yang menghadap terang itu disebut sebagai siang dan bagian bumi yang menghadap yang membelakangi terang itu disebut sebagai malam clear jelas saudara ya tidak ada problem di sana terang sudah dicipta pada hari pertama keberatan kedua sekarang dikatakan saudara bagaimana tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga dapat berfotosintetis sedangkan matahari belum ada padahal untuk hidup tumbuh-tumbuhan butuh fotosintetis dan butuh cahaya matahari saya jawab sama terang sudah dicipta pada hari pertama karena terang sudah dicipta pada hari pertama maka tumbuh-tumbuhan yang dicipta pada hari ketiga bisa berfotosintetis dengan terang dan cahaya terang yang sudah dicipta pada hari pertama yang secara esensial tidak berbeda dengan terang yang dibawa oleh matahari saudara clear jelas jadi Tuhan tidak bekerja kacau kesaksian Alkitab ini tidak kacau semua itu tertip dan teratur semua ada alasan rasionalnya saudara saudara boleh debat sama saya mengenai apa yang diajarakan Alkitab khusus dalam doktrin penciptaan saudara saya siap menjawab Alkitab tidak kacau begitu tertip begitu teratur begitu rasional saudara jadi bagaimana caranya fotosintetis bisa kenapa tidak bisa karena siang sudah ada malam ada sejak hari pertama jadilah petang jadilah pagi nah pada siang hari tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga dia berfotosintetis clear nah keberatan yang berikut saudara itu dikatakan bahwa ada dua kisah penciptaan ya kalau kita membaca teliti kejadian pasal satu itu dengan kejadian pasal yang kedua semacam Alkitab ini menawarkan ada dua versi kisah penciptaan tetapi saudara ini sebetulnya bukan dua versi kisah penciptaan mungkin saya perlu membaca beberapa ayat di pasal yang kedua mungkin saya membaca pasal dua ayat satu sampai dengan ayatnya yang ke tujuh demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit belum ada semak apapun di bumi belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghempuskan menghempuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup di dalam pembacaan-pembacaan tadi kesannya adalah bahwa manusia dicipta lebih dahulu daripada tumbuh-tumbuhan sedangkan dalam kejadian pasal yang pertama jelas tumbuh-tumbuhan dicipta pada hari ketiga bersama dengan daratan sedangkan manusia dicipta pada hari keenam mana yang benar begitu keberatan mereka kok Alkitab menawarkan dua kisah penciptaan yang saling berkontradiksi jawaban saya yang pertama kejadian pasal 2 itu merupakan penjelasan lebih detail dan fokus khusus disini adalah manusia perhatikan baik-baik bukan tumbuh-tumbuhan bukan hewan bukan burung-burung di udara bukan ikan-ikan di laut bukan lain-lain bukan matahari bulan dan bintang bukan fokus utamanya adalah manusia saudara maka karena manusia hanya disinggung itu pada kejadian 1 ayat 26 baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya saudara lalu kemudian juga diberi perintah saudara tetapi tidak dibicarakan secara detail bagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua baru kita tahu ternyata manusia dicipta dari debu tanah lalu dihembuskan nafas hidung ke dalam hidungnya debu tanah mewakili tubuh material manusia dan nafas yang keluar hembusan nafas Tuhan yang masuk ke lubang hidung manusia itu kemudian menjadi jiwanya atau rohnya manusia sehingga manusia itu adalah dari tanah dan dari penciptaan melalui hembusan nafas hidup nafas daripada Tuhan menjadi roh atau jiwa manusia maka manusia adalah tubuh dan jiwa ya saudara nah saudara fokusnya adalah penciptaan manusia bukan yang lainnya karena fokusnya adalah penciptaan manusia maka yang lain itu disebut secara sepintas saudara ini yang pertama yang kedua saudara kalau kita membaca pasal yang keempat ya sorry pasal dua ayat yang keempat dikatakan disana demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ada satu istilah disana saudara itu yaitu eleh toledoth ya demikianlah riwayat eleh toledoth ini saudara itu hanya merujuk kepada ya waktu mencipta seperti itu ya artinya seperti itu ketika penciptaan ya seperti itu dan tidak pernah merujuk kepada permulaan segala sesuatu ya bagaimana sesuatu itu dicipta ya jadi jadi dia tidak mau berbicara kronologi waktu ya permulaannya seperti ini demikianlah permulaannya seperti ini bukan itu tetapi hanya bermaksud ya waktu dicipta itu seperti ini seperti itu ya demikianlah riwayat semuanya seperti itu jadi saudara berdasarkan pengertian ini kita tidak dibenarkan untuk kemudian menyimpulkan ya secara urut-urutan kronologis disini ya karena dikatakan disana demikianlah ya riwayat langit dan bumi pada waktu dicipta oh ini berarti permulaan dan ketika permulaan Tuhan menciptakan langit dan bumi ya tumbuh-tumbuhan belum ada waktu tumbuh-tumbuhan belum ada manusia diciptakan dari debu tanah lalu dihapuskan nafas hidung salah saudara ini tidak berbicara permulaan dalam istilah kronologi waktu tidak dia hanya menyampaikan ya waktu penciptaan itu ya waktu manusia diciptakan keadaannya seperti ini hanya itu saudara maka ayat ini tidak bisa jadi dasar ini ayat yang keempat tadi ini demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengurut kisah ini sebagai urutan yang bersifat kronologis lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia lebih dahulu baru kemudian tumbuh-tumbuhan tidak saudara lalu yang berikut saudara membaca ayat ini saudara mesti dilihat dari terang ayat yang lain ketika dikatakan saya membaca ulang ayatnya yang ke empat sampai dengan yang ketujuh demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit belum ada semak apapun di bumi belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu ketika yang hidup saudara-saudara karena fokusnya ini adalah penciptaan manusia maka menafsirkan perkataan disini khusus ayat 5 belum ada semak apapun di bumi belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan seterusnya ini harus merujuk kepada tempat tinggal manusia yang di apa namanya diciptakan oleh Tuhan Allah harus merujuk ke sana saudara dan rujukannya di mana kita mendapati itu dalam pasal 2 ayatnya yang ke 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu artinya dalam konteks tempat tinggal manusia yang diciptakan oleh Tuhan maka disini muncul belum ada tumbuhan belum ada hujan bahkan hujan pun itu terjadi setelah Banjir Nuh sebelum Banjir Nuh tidak ada hujan saudara tidak ada hujan jadi apakah tumbuh-tumbuhan tidak ada sudah ada tapi jika kita merujuk kepada apa namanya pembuatan tempat khusus untuk manusia yaitu taman Eden maka belum ada apa-apa maka dikatakan disana bahasanya belum ada semak belum ada ini belum ada itu saudara karena nanti Tuhan akan menciptakan satu tempat khusus bagi manusia yang namanya Taman Eden bagi saya kita membaca ayat ini saudara yang sulit ini dalam terang ayat 15 ini tadi saudara Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu saudara jadi tidak bisa dipertentangkan antara pasal 1 dan pasal 2 pasal 2 bukan bicara kronologi penciptaan tapi detail penciptaan manusia maka istilah belum ada hujan belum ada semak belum ada tumbuhan apapun di bumi itu harus merujuk kepada tempat tinggal manusia belum dibuat apa-apa belum ada Taman Eden setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa lalu Tuhan menciptakan Taman Eden lalu ditempatkan di sana saudara jadi saya kira ini clear saudara demikianlah keberatan-keberatan itu saya jawab dan semoga kita boleh mendapatkan pelajaran penting daripada penjelasan mengenai penciptaan Tuhan Allah ini dan biarlah kita selalu penuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah mencipta kita begitu ajaib begitu dahsyat juga alam semesta kita yang begitu ajaib begitu dahsyat dan terutama Tuhan sudah menebus kita menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Selamat menikmati